Intro Halo selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia Kali ini saya ditemani oleh Saudara Dimas Kita berdua ini Sama-sama penyuka dunia One Piece, karena teman-teman tahu One Piece itu sudah berumur Lebih dari 20 tahun Dan kebetulan One Piece itu dari sekarang Itu sering banget setiap chapternya Menggegerkan dunia nyata Iya kan Mas Dimiak? Betul sekali Mamun Makanya kali ini kita mencoba untuk mengobrolkan Chapter yang sekarang Imo-imo liar Mungkin prediksi-prediksi mungkin Karena teman saya ini banyak prediksinya Mau dikemanain One Piece ke depannya Mungkin Oda itu melihat Dan apa yang kita predisikan Bisa menjadikan chapter terbaru Siapa tahu Mana tahu Nah kayak chapter yang kemarin menurutku gimana Mas Dib? Kalau chapter kemarin itu dari sisi Kaido-nya Terlihat lemah Kok bisa lemah? Bukannya dia itu kan naga tuh Nah iya Sekali pukul pingsan Jadi pertanyaan Kaido lemah disitu Kaido kan awal perwujudannya muncul sebagai naga Nah dari naga itu Sekali pukul sama Luffy Pingsan dia jatuhnya Kan pingsan tuh Makanya Luffy langsung bisa lari-lari kemana-mana Kaido masih dibawa Sampai akhirnya berubah wujud Jadi manusia sadar Dan mulai beraksi kan Seperti itu Oh iya 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 bener sih Kalau dilihat dari chapter yang sebelumnya Kan kita sempat Luffy itu membabi buta si Kaido gitu kan Iya Pada chapter sebelumnya Yang kemudian pada akhirnya langsung sekali Tembas Langsung tebal Cuma kemarin itu chapter yang terbaru ini Sedikit mengejutkan sih menurutku Karena biasanya Oda itu kan sering ngasih A kemudian dibelokkan kembali Ketika semuanya udah ramai Ngebahas chapter terakhirnya Kemudian langsung dibelokin Gitu kan Cuma Untungnya yang kemarin itu enggak Imo yang beredar itu kan Itu sebagai hakinya Luffy Melihat masa depan Karena sudah terlari ketika melawan Katakuri Ternyata bukan ya Bukan Tujunya tuh disitu Unik banget gitu Dan bener-bener kalah gitu Jarang-jarang loh Sampai saya sendiri tuh Mungkin emang bener Bukan Luffy gitu Tokoh utamanya Karena ya mungkin Kalau Mungkin enggak tau ya Kalau lawan Yonko tuh Pasti selalu tertangkap Yang lawan Big Mom Ditangkap di penjara Oh iya bener Ya kan Yang sekarang ini ditangkap di penjara Mungkin sekuensi Polanya seperti itu Iya sih bener-bener Menurutku sih emang seperti itu polanya Jadi kalau kita melihat pola yang Seperti mas-mas katakan Kemungkinan besar Ada aliansi lagi dong Kayak yang kemarin kan setelah ketangkap Ditolongin Ya BG kan masuk juga jadinya BG jadi aliansi Ditolongin sama Jibbe yang Tau-tau ada disitu gitu Tapi kalau disini Kemungkinan siapa nih Menolongin Kalau menurutmu sih Ya harusnya sudah ketebak Yang sama-sama di penjara Dianatin sama temen-temennya Itu pasti akan jadi aliansi Karena tujuannya sama Ngalahin Kaido Iya sih Kalau menurut masalah aliansi Kemungkinan besar Yang mangkit Iya Tapi kalau yang menolong Kalau yang waktu itu kan Yang menolong itu Si Jibbe nih Nah kalau sekarang Kira-kira siapa ya Nah yang masih jadi misteri itu Yang di dalam penjara itu Entah itu Kan Negeri Wano itu Dia Tidak dapat berinteraksi Jadi maksudnya Dia tertutup kan Gak bisa sembarangan orang Masuk ke Pulau Wano Nah Kemungkinan besar Yang menolong Luffy dan kawan-kawan itu Ya orang Wano itu sendiri Orang Wano sendiri itu Dalam artian Orang-orang Kuri Yang kemarin Seperti tolongin Iya itu satu Itu kan rakyat biasa Nah orang Yang Kesatria-kesatria Atau samurai-samurainya itu Yang dulunya Sebelum ke Orochi Yang tidak suka sama Orochi Yang masih Memegang teguh Prinsip yang lama Oh Yang itu ya Yang dikatakan sama Siapa itu yang punya Pedang api Kinemon Kinemon Itu sebagai Yang punya tato Bulan sabit itu kan Iya betul Anggotanya itu ada Tato bulan sabit Kira-kira siapa yang ada Dalam penjara Selain Kit dan Luffy Ada satu yang selalu Dikasih makan Ikan Beracun Oh iya Dan tanpa Duri Yang pada akhirnya Dia itu memuntahkan Durinya itu Sebenarnya bukan memuntahkan Menjadikan senjata Sebenarnya Karena mungkin Kenapa dia Jangan dikasih Duri Ya karena Duri itu Nanti akan Dijadikan senjata Untuk melukai Anak buahnya Kaido Seperti itu Tapi sebenarnya Kalau dilihat-lihat Kaido itu termasuk orang baik ya Karena gak pernah Membunuh musuh-musuhnya Tergantung persepsi Dibilang baik yang gak baik Iya sih Tapi kalau Kalau di One Piece itu Kalau menurut saya Dari dulu Emang gak pernah Membunuh musuhnya Sebenarnya Sebenarnya Kaido prinsipnya gini Jika dia kuat Dia gak akan membunuhnya Tapi akan menjadikan dia Sebagai bawahan Kalau dia lemah Ya bunuh-bunuh aja Seperti itu Cuman Uniknya Banyak nih Emoto yang beredar disini Dia itu sebenarnya Naga yang makan buah Oni Atau manusia Yang makan buah Mistik Naga Disitu tuh Uniknya disitu Cuman Sempat ada beredar Yang foto kemarin Yang ada Oh iya 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 Yang di E-Trail Brown Kemudian Kaido 3 itu kan Kayaknya memang Punya raster sendiri Disitu Makanya dia Selain kuat Makan buah setan Jadinya kayak gitu Bisa jadi Banyak sih Spekulasi yang beredar Cuman kalau Aku pribadi Lebih Naga yang makan buah Untuk berbah jadi manusia Karena kenapa Dia saat menjadi naga Memang kuat Tapi lemah Buktinya sama Lufis Kayu Pukul Bisa langsung pingsan Iya 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 Dia luka Jatuh juga Nah ketika dia berubah Jadi manusia Dipukul berkali-kali Dengan Lufi Dia tetap di posisi yang sama Jatuh Dia gak ada ekspresi Kan dia gak ada Gak berekspresi sama sekali kan Dia seakan-akan Membiarkan Lufi Untuk memukulinya Karena kan Si Kaido itu punya Mental yang Mungkin gangguan ya Karena dia kan ingin mati Cuman gak bisa mati kan Iya sih Nah makanya itu ada disitu Ada spekulasi yang mungkin ya Dia memang sengaja ditangkap Sengaja menyerahkan diri Dikalahkan oleh Yonko yang lain Ditangkap oleh Angkatan Laut Memang ingin mati Cuman dia gak bisa mati Nah disitu tuh Masih ada pertanyaan sih Menurutku Kenapa kalau dia itu Susah mati Kalau Sebenarnya gampang kan Kalau dia memang Mau mati Yaudah sih Langsung aja Langsung ke Laut gitu Kan dia pemakan Buah setan Cuman ada satu Scan itu Naratornya itu Pernah ngomong Dia itu kuat di laut Di udara Dan di darah Itu juga masih menjadi Pertanyaan Laut disini Apakah memang karena Dia belajar laut Atau memang dia itu Bisa Ini Cua orang naga Memang benar-benar Bisa di laut Itu juga menjadi Sebuah spekulasi Sebenarnya Kan ada satu Larangan Satu-satu pantangan Atau satu kelemahan Yang gak bisa dipungkirin Kan Pemakan buah setan itu Gak bisa di laut Gak bisa berenang Iya Gak bisa berenang Dia kena Batu laut pun Ya Akan tetap luka Tembus Seharusnya Kalau misalkan Kayido yang memang Benar-benar ingin bunuh diri Ya bisa seperti itu Buktinya kan ya Dia loncat dari Skyvia Jatuhnya kan Ke Tanah-tanah Juga kan Yang pada akhirnya Kit dan sebagainya itu Ketangkep kan Iya Disitu Banyak spekulasinya sih Iya Tapi memang Mas Oda itu Menampilkan Tokoh Kaido itu Memang benar-benar Manusia super kuat Bahkan Banyak ilmu yang beredar Isu-isunya Kalau Oda itu Bingung Bagaimana caranya Untuk mengalahkan Si Ini Si Kaido Kalau Kamu sendiri ini mas Punya gak Menurut lu Kaido itu bisa dikalahi Dengan apa Kalau teman-teman Mamun Indonesia Asik Kalau teman-teman Mamun Indonesia Ngikuti Naruto Disitu ada Satu Raikage yang Gak sama-sama kuat Setipe Raikage Iya Dia Gak bisa Dia sama kuat Fisiknya kuat Memang sudah kuat Cakranya pun tinggi Mungkin agak melenceng Dari One Piece ya Cuman kalau misalkan Teman-teman mengikuti Anim lain Naruto gitu Biasanya emang Bersinambungan sih Nah seperti itulah Nah Disitu Dia Lukanya itu Luka dirinya sendiri Itu kan karena Jurusnya sendiri kan Dia Pingsan Sementara tangannya Masih ada Jurus petirnya Dia jatuh ke sini Ada luka kan Nah kemungkinan besar Luka di Kaido itu Ya karena Akibat ulahnya dia sendiri Entah itu Mabuk-mabukan Mencoba bunuh diri Malah jadinya Si gadanya itu Kena di badannya sendiri Atau seperti apa Kan kita gak tahu Nah itu Spekulasi mungkin ya Yang bisa membunuh dia Yang melukai dia Ya dirinya sendiri Kemungkinan sih Kalau enggak Dia pakai Makuba Tau Makuba kan Jurus itu Jurus penyegau Dari Bangun Bersambung Hahaha